Kita ke informasi lain, pemirsa sebagai langkah tangga pandemi COVID-19, kampung tangguh di Bengkali, Seriau mengembangkan budidaya pertanian, memanfaatkan lahan gambut yang terlantar dan penuh semak belukar. Aneka tanaman bernilai ekonomis seperti cabai, jeruk, dan nanas sudah membuahkan hasil. Di lahan gambut seluas 15 hektare ini, Polres Bengkalis menjadikan kampung tangguh di Desa Sungai Alam, Kejamatan Bengkalis, sebagai tempat pengembangan budidaya pertanian bernilai ekonomi tinggi. Area ini pun menjadi pusat pelatihan dan pendidikan pembudidayaan Umbi Porang. Padahal sebelumnya, lahan gambut ini terlantar dan dipenuhi semak belukar yang mudah terbakar saat musim panas. Namun program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 menjadikan lahan terlantar ini dikelola dengan baik menjadi tempat budidaya lahan pertanian. Setelah sukses dengan cabai merah keriting, kampung tangguh terus mengembangkan budidaya tanaman lain seperti jagung, nanas, jeruk, sayuran, geronggang, dan umbi porang. Tanah gambut ini menjadi tanah yang produktif. Kami mempelajari pada awalnya penanaman yang kita lakukan adalah penanaman nanas karena hal yang biasa nanam nanas itu di lahan gambut. Kemudian kami melihat ada suatu peluang yang menjadi program Bapak Presiden Jokowi yaitu terkait masalah penanaman porang. Program kampung tangguh ini pun bisa dicontoh masyarakat karena saat ini masih banyak lahan-lahan tidur yang tidak produktif. Hasil tani kampung tangguh juga diberikan kepada pondok pesantren dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dari Bengkali Seriau, Indra Yusriza, AY News melaporkan.